Kondisi Putra Aji Adari, remaja yang pernah meretas situs milik NASA masih kritis setelah dikroyok orang tak dikenal. Kejadian pengeroyokan tersebut terjadi di Jalan Pesantren Ciledug, Tangerang pada Rabu 22 Juli 2020 lalu. Sementara itu berdasarkan keterangan kepolisian, satu pelaku pengeroyokan telah ditangkap. Ayah korban Darso menjelaskan saat ini Putra Aji dalam keadaan sadar. Hanya saja kondisinya seperti ada yang kurang dan tidak seperti semula. Darso mengungkapkan saat ini korban masih dalam penanganan karena luka yang dialami pada bagian kepala, diduga karena pukulan senjata tumpul. Korban juga mengalami luka robek di kedua kakinya akibat luka bacok senjata tajam. Sementara itu Kapolsek Ciledug Kompol Ali Yusron menjelaskan saat ini pihaknya telah menangkap satu pelaku yang kabur keluar Tangerang. Hanya saja hingga saat ini kepolisian mengaku masih melakukan pengejaran pelaku lain. Lantaran diduga pelaku pengeroyokan lebih dari satu orang. Kompol Ali memastikan Putra dikeroyok bukan karena kemampuan meretasnya. Hal tersebut lantaran pelaku memang sering membuat onar dan melakukan tawuran. Keluarga menduga Putra hanyalah korban salah sasaran. Pasalnya tak ada barang berharga korban yang hilang saat insiden pengeroyokan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!